dan kepentingan oligarki adanya teman-teman mahasiswa disini diri dan saya disini ingin menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak pernah didengar masuk gruping kanan, keluar kaki kiri artinya, omongan kita tidak lagi didengar, tapi diinjak-injak kulah ajar saya berdiri atas nama rakyat bersumpah atas nama rakyat akan memperjuangkan kepentingannya sepakat kawan-kawan jika besok dan lain-lainnya teman-teman siap untuk kasih lagi? siap untuk kasih lagi? hidup mahasiswa hidup rakyat miskin kota mungkin itu orasi singkat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat kawan-kawan lihat di belakang kawan-kawan api perjuangan sudah menyala dari teman-teman takuan kita disini jangan pernah jangan sampai badan terima kasih baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih semangat para pejuang walaupun hujan turun walaupun retik hujan begitu deras retikan air mata orang tua yang mencari beras lebih deras teman-teman dari tadi kita dijaga kami ingin sampai di pintu istana presiden sepertinya orasi dari teman-teman kami tidak didengar maka dari itu kami dengan hormat kepada wali kota Bogor Bapak Bima Arya kepada komandan kodim 0606 kota Bogor let call infantry dari alihak alihakuan se kepada kapol resta Bogor kota komandan besar Paul Susantio penomo condo S.A.S.I.K M.S.I kami dengan hormat kami semua jajaran mahasiswa berwakilan dari rakyat kami mohon buka kayaan jalan sampai depan pintu istana bila aksi kami ini didengar bila kami kami ingin stabil terkondengir tanpa adanya aksi-aksi yang anarkis maka dari itu tolong bukakan pintu sampai pintu presiden istana presiden mohon maaf mohon bukakan jalan kepada komandan kodim kepada kapol resta Bogor kota yang terhormat tolong arahkan para prajurit Bapak untuk balik kanan dengan hormat bila Bapak ingin kami aksi dengan secara normal baik dan terkendali tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan cukup sekian salam para pejuang salam salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh sudah menjerit kita harus semangat teman-teman baik semuanya kita duduk bersama oke teman-teman yang di depan ada berseragam coklat betul ada yang berseragam loreng betul mereka sebagai aparatur negara fungsinya untuk apa melindungi dan mengayau mirah kita kesini untuk berperang atau untuk berseratu rahmi menyampaikan aspirasi dari masyarakat tapi kita dihadang oleh apa itu depan tawak perdur apakah kita bawa senjata apakah kita bawa pedang apakah kita bawa pistol mungkin saya hanya sedikit berapi-api ya karena ini berpuasa mungkin bapak-bapak juga berpuasa kita saling menghormati menghormati lanjut lanjut saya lupa ah boleh buka hape boleh oke teman-teman kita harus semangat untuk membela rakyat dan jangan kita loyo sebagai pemuda pemudi tulang punggung bangsa ini betul selama hak rakyat dilampas kita tidak akan diam kita akan melawan dan turun ke jalan ini betul perlawanan kita apa apakah kita bawa pistol tapi lihat yang di depan bawa apa bawa senjata apa nah kita untuk berseratu rahmi untuk menyampaikan aspirasi pak kita hanya ingin masuk ke istana rakyat mungkin presiden hanya mengakui itu istana presiden betul 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 presiden sebelum dipilih oleh rakyat dia dari mana dari rakyat pak lantas kenapa rakyat kita mahasiswa ini rakyat pak kenapa kita tidak diperbolehkan masuk betul yang membangun istana siapa dari masyarakat bapak juga dari masyarakat sekarang diangkat jadi aparat digaji oleh siapa oleh rakyat tugasnya mengalami rakyat oke teman-teman tuntutan kita apa yang pertama BBM naik betul BBM bahan bakar meledak meledaknya apa harga harganya yang kedua minyak minyak naik gak maha-mah saya tukang gorengan ya maha saya tukang gorengan tapi saya bangga ya ini aspirasi dari maha-mah saya terutama dari ibu-ibu semuanya yang sekarang antri di Indomaret antri di toko-toko supermark market oke sekali lagi hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup perempuan yang melawan oke apakah kita sudah merdeka sudah negara kita sudah merdeka tapi rakyatnya belum yang merdeka siapa yang merdeka siapa apa namanya Dewan Perwakilan Wak oke saya mau tanya gubernur sama wakil gubernur tinggian siapa gubernur presiden sama wakil presiden tinggian siapa presiden yang terakhir yang terakhir ya yang keras ya rakyat dengan wakil rakyat tinggian siapa rakyat tapi kenapa rakyat mahal dihadang oleh mereka yang berbakaian coklat sekali lagi ketika saya bilang ura ura apa artinya tadi untuk rakyat harus merdek DKK satu dua tiga ura 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 untuk rakyat harus merdek DKK sekian dari saya oh iya mohon maaf saya dari kampus sendirian ya oke tapi tapi saya semangat karena dari wilayah kampus saya ibu-ibu atau emak-emak ya itu menyampaikan aspirasinya gitu kan untuk ke mahasiswa ternyata mahasiswanya gak bisa ikut karena di kampunya sedang akreditasi ya saya mantan ketua BEM sekolah tinggi ilmu tarbiah tarbiah Tunisa Setul oke kalian yang banyakan ini jangan kalah dengan satu orang betul oke kalian juga jangan kalah dengan yang pakaian baju cok coklat apa ada yang di depan ini bapak-bapak atau perwakilan pemerintah yang ingin menyampaikan dan menenangkan apa namanya untuk menenangkan masyarakat apakah ada pendapat atau apakah tahu gimana gitu ada gak? ada oke mungkin segitu saya dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mahasiswa ini berhatihan di Indonesia ini perempuan yang melayan saya meminta izin baik semuanya didengarkan saya meminta izin saya bukan wakil rakyat para kedaraan tak kenal makata saya lagi kami kenalan dulu mohon memperkenalkan kami dari gerakan gogor mengugat istana kami berisikan mahasiswa kami berisikan masyarakat kami berisikan simpul-simpul perjuangan rakyat yang hari ini sama-sama merasakan perasaan yang sama maka dari itu hari ini kami turun bersama-sama ke jalan dengan satu perasaan yang sama dengan satu perasaan yang sama dimana kita merasa ada sesuatu yang tidak betul dan kami sebagai salah satu bagian dari kaum terpelajar merasa memiliki kewajiban untuk meluruskan ketidaklurusan tersebut maka dari itu kita turun ke jalan setakat kawan-kawan maka dari itu maka dari itu kami mohon membacakan pernyataan sikap gerakan gogor mengugat istana Jumat 8 April 2022 dalam struktur masyarakat yang didalamnya terdapat iklim demokrasi maka kekuasaan tertinggi selalu dipegang oleh rakyat dan oleh sebab itu di tengah banyaknya wacana yang tak berpihak kepada rakyat kecil dari mahalnya bahan bakar dari mahalnya bahan bakar berupa minyak goreng kenaikan harga BBM non-subsidi yang berimbas kepada langkahnya BBM yang bersubsidi di daerah-daerah juga ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim demokrasi dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden penundaan pemilu dan amandemen undang-undang dasar sehingga meluluskan niat jahat oligarki agar bisa berkuasa kembali di periode selanjutnya ditambah lagi dengan keugau-ugalan rencana pemindahan ibu kota baru yang dimana seharusnya pemerintah lebih fokus kepada penayanan pemulihan ekonomi pasca diantap pandemi maka dari itu kami gerakan Bogor mengugat bersama simpul-simpul perjuangan rakyat lainnya yang juga di dalamnya mengimpun elemen masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa Bogor Raya menuntut dan menyatakan satu gerakan Bogor mengugat istana menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden penundaan pemilu dan wacana tiga periode dua menuntut presiden Jokowi untuk keluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden penundaan pemilu dan wacana tiga periode tiga menuntut dan menesak segera kepada presiden Jokowi untuk mencobot menteri perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan popo murah bagi masyarakat Indonesia menuntut keempat menuntut dan menesak presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UIKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya kelima menuntut dan menesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia yang keenam mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN kerikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat berikut kami sampaikan enam tuntutan rakyat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan tuntutan tersebut kami berikan waktu kepada presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu tiga kali 24 jam dan jika sampai pada waktu yang sudah kami tentukan sedari awal kami siap berlipat ke Anda dan kembali turun menggerodok Istana Bogor Allah 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 tertanda kami yang berjuang bersama berikut rilis tuntutan kami Pak mohon didengarkan mohon ditanggapi dengan serius dan juga kawan-kawan dari gerakan Bogor membuka Istana memiliki kajian memiliki kado berupa kajian kepada Istana ya siapa tahu kan Istana tidak tahu salahnya di mana makanya salah terus makanya kita kasih tahu sepakat karena sebagai sesama muslim merasa memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan larasnya larasnya ini ada kado langsung dari Kang Rizky yang akan menyampaikan dari Kang Rizky sama Kang Ardian akan menyampaikan kado kepada Bapak perlakilan dari Istana Mangga ini ada kado petisi kami terima saya perwakilan dari Istana Pusinan Bogor dimana tanggapan kesimpul atas pimpinan kami sebetulnya hanya cukup menerima dan sampaikan ke pimpinan japan ini selamat walaikum warahmat 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 masalah kita membuka wajah kita akan membuka wajah kalau kerjaanannya terima kasih atang teteh berkat kalau kita akan buka wajah kita mau buka wajah di mana selamat menikmati selamat menikmati